Terima kasih. Terima kasih. Adakah keterangan Quran hadisnya punya ganjaran besar semisal ganjaran pergi haji gitu. Dan waktunya keterangan abdulnya Jumat gitu. Kalau Quran, itu Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan, Segala sesuatu itu Allah telah catat pada imam yang nyata. Dalam satu tafsir, imam yang mubin adalah Rasulullah. Segala sesuatu Allah sudah sampaikan kepada Rasulullah SAW. Dalam ayat yang lain. Apa yang datang padamu daripada Rasulullah, ambil. Yang Rasulullah tinggalin. Dari sini muncul hadis-hadis banyak yang disampaikan oleh Rasulullah SAW tentang segala sesuatu. Termasuk tentang ziarah kubur. Ziarah kubur ini saudara siapa? Irawan yang mulia. Ziarah kubur ini bahasa sederhananya adalah Bekunjung ke kuburan. Soan ke kuburan. Datangin kuburan. Nah, ziarah kubur ini berbeda-beda. Tergantung perbedaan motivasi dari berziarah. Sebagaimana dijelaskan oleh Al-Imam Mufti Yaman. Mufti Hadramaut Al-Habib Abdurrahman Al-Mashhur. Di dalam kitab Bugiatul Mustarashidin. Kata beliau, Ziarah kubur itu imah wa imah. Ziarah kubur itu tergantung motivasi apa dia. Karena ada lima macam motivasi orang ziarah kubur. Bisa saja orang ziarah kubur itu motivasinya litadak kuril maut. Untuk kita ingat kalau kita bakalan mati. Makanya kita berkunjung ke kubur. Berkunjung ke kubur. Kalau ini motivasinya adalah supaya kita ada kesadaran muncul dalam jiwa. Kalau kita bakalan mati. Maka sunat ziarah kubur kepada kuburan siapa saja. Walaupun tak kenal namanya. Walaupun non muslim. Karena walaupun orang kafir juga. Mati juga. Karena niatnya ingat mati. Datang. Kalau niatnya ingat mati. Dia juga mati. Walaupun tak kenal namanya. Itu satu. Dua. Ima litarahum batu'ah. Ada kalanya karena belas kasihan. Dan karena pengen mendoakan. Ini sunat ziarah kubur kepada seluruh kuburan kaum muslimin. Mau sudara. Mau bukan sudara. Kita sunat ziarah. Jangan tidak. Kalau niatnya karena kasihan. Pengen berbagi kepada mereka. Sudah belum? Oh belum. Litarahum. Litarahum. Kemudian. Ziarah kubur itu. Ima liada'il hukuk. Yaitu ziarah ini karena menunaikan kewajiban. Menunaikan hak-hak mayid. Ini sunat ziarah kubur kepada kuburan kerabat. Termasuk ayah dan ibu kita. Yang sudah meninggal dunia. Itu sunat kita ziarahi. Sebagai apa? Ada ilhukuk. Menunaikan hak-hak mereka. Kewajiban kita anaknya yang masih hidup. Kepada orang tua yang sudah meninggal dunia. Dan. Ima li tabiruk. Ziarah kubur itu. Bisa saja motivasinya. Mengalak barakah. Pengen dapat barakah. Ini sunat. Kita ziarah kepada ahlul khair. Kepada ulama. Kepada orang soleh. Kepada wali. Kepada nabi. Ini. Ziarahnya namanya. Lip tabiruk. Maka ziarah kubur kepada orang tua ini. Penting. Sebagai ada'il hukuk. Bahkan. Ada. Hadisnya dari Abu Nu'aim. Dikutip juga oleh kitab Bugyatul Mustarsidid. Kata nabi. Manzara. Qabra. Walidayhi. Aw ahadihima. Yawmal jumu'ah. Kana kahijatin. Al hadis. Aw kamakola nabiya. Sallallahu alaihi wa sallam. Kata nabi. Siapa orang yang ziarah kekuburan orang tuanya. Dua-duanya. Ayah bundanya. Atau salah satunya. Pada hari Jumat. Maka dia mendapatkan ganjaran ibadah haji. Ada itu. Hadisnya. Dilihat saja di dalam kitab Bugyatul Mustarsidid. Pun juga di dalam kitab. Tukfatul Habib. Ya'ni. Syarah Fathul Qurib. Syarah Matan Takrib. Syarah Iqna. Jadi ada kitab namanya Matan Takrib. Disyarah Iqna. Iqna itu sejilid tebal. Disyarah Iqna itu sejilid tebal. Namanya Tukfatul Habib. Alal Khotib. Tukfatul Habib itu empat jilid besar. Pada kitab itu dijelaskan. Hadisnya itu. Manzara Qabra Walidai. Siapa orang ziarah ke kubur kedua. Abah ibunya. Atau salah satunya. Pada hari Jumat. Maka dia seperti dapat ganjaran ibadah haji. Ada. Maka ada itu. Dan masih banyak. Hadis-hadis berbicara tentang. Ziarah kubur ke orang tua. Bahkan dalam hadis yang lain dijelaskan. Manzara Qabra Walidai. Atau ahadihima. Faqoro'a indahu yasin. Kana lahu adadu hurufihi hasanah. Al-hadis awkamaqodan Nabiya S.A.W. Jadi. Siapa orang yang ziarah ke kubur orang tuanya. Dua-duanya atau salah satunya. Lalu membaca surat yasin di kuburannya itu. Baca dia yasin. Baca. Maka dia dapat ganjaran sebanyak huruf yang ada pada surat yasin. Ada berapa itu hurufnya? Hurufnya. Nih yang kapal kurang saya mau tanya. Ada berapa sesari? Waduh gak tahu. Tiga ribu. Hurufnya. Yasin itu ayatnya ada 83 ayat. Ada 83 ayat. Itu ayatnya. Kalimatnya ada 724 kalimat. Kalau hurufnya ada 3 ribu dah. Enggak percaya hitung aja. Tiga ribu. Beneran jumlahnya. Tiga ribu. Maka kita dapat ganjaran itu. Wakuti babar. Dituliskan dia sebagai anak yang bakti kepada orang tua. Sebetulnya kalau kita pengen ngomongin ganjaran haji. Pak Irawan yang mulia. Banyak ya. Dalam Islam ini banyak. Apalagi zaman sekarang mau umrah susah, mau haji susah. Kondisi kayak begini. Kalau pengen kita dapat ganjaran haji. Karena Rasulullah itu orang yang baik. Baik sekali. Baik sekali. Orang yang paling sayang kepada umatnya. Itulah Nabi. Tidak ada. Jadi uamin rahmatihi sallallahu wa sallam li umatihi. Di antara sayangnya Rasulullah sallallahu wa sallam ama kita umatnya. Bila ada yang disuruh. Oleh Allah suruh milih perkara. Yang mana yang kau pilih Muhammad. Maka selalu Nabi pilih yang paling enak dan ringan. Untuk umatnya. Selalu itu. Selalu itu. Saking sayangnya Nabi sama umatnya. Saking sayangnya Nabi sama umatnya. Yang enak. Ringan mengenakan. Makanya banyak amalan-amalan dalam Islam ini. Yang bernilai haji. Bernilai umrah. Ganjarannya kaya haji. Tapi tidak berangkat haji. Tapi sama ganjarannya kaya orang haji. Berapa ya? Banyaklah. Satu. Kita sebut. Sesudah ngomongin ziarah kubur tadi tuh. Satu kan tadi tuh ziarah kubur tuh. Kedua. Taklim. Ngaji, ngaji, ngaji. Di dalam kitab Mu'jam At-Tabarani. Mu'jam Al-Ausat. Imam At-Tabarani riwayatkan hadis dari Abu Umam Al-Bahili. Radhi Allah Ta'ala'an. Kata Rasulullah S.A.W. Man gada ilal masjid. Layuridu ilaliyata'alama khairan. Awyu'anlimahu. Kana lahu ka ajri hajin. Ta'amin hijjatuhu. Siapa orang berangkat dari rumah. Menuju masjid. Musolat. Langgar. Surau. Tajub. Majlis. Tidak ada niatan. Berangkatnya. Melainkan karena pengen ngaji. Atau pengen ngajar. Dua doang nih niatannya. Pengen ngaji. Atau ngajarin ngaji. Berangkat menuju masjid. Musolat. Tajub. Surau. Apalah namanya. Maka ganjaran berangkatnya. Percis. Kayak orang yang haji mabur. Ini saudara dari rumah nih ngaji. Ganjarannya. Kayak orang haji. Ganjarannya. Amalianya. Bede banget. Tapi ingat. Ganjarannya. Jangan sampai salah. Ditanya. Amat. Mau kemana bang? Mau haji. Waduh. Ini miring ini. Miring. Ini ganjarannya. Percis. Kayak orang ngaji mah bro. Ngaji. Satu. Dua. Duduk. Udah dua tuh ya. Tiga. Duduk di masjid. Subuh. Subuh. Jadi abis sholat subuh. Enggak pulang. Duduk di masjid. Sampai matahari terbit. Lewat 18 menit. Tidak ada tulisannya. Terbit besoknya berapa ini? Berapa? Sembil. Lima? Lima. Lima. Oh jam enam. Berarti. Sampai besok nih. Abis sholat subuh. Ampe jam enam. Lewat tujuh belas. Untuk besok subuh. Untuk besok subuh ini nih. Begitu. Atau jam enam. Lihat 18 dah. Biar gampang. Duduk aja di masjid. Sholat subuh. Kemudian dikir. Baca apa aja dah. Baca ratif. Baca wirdul latif. Baca dalail. Baca quran. Baca apa aja. Sampai jam. Terbit matahari lewat 18. Gitu. Kalau sekarang ini katanya terbit jam enam. Dari jam 18. Habis itu. Udah lewat 18. Dari terbit. Sholat isrok dua rokaat. Maka ganjarannya. Kayak orang haji. Orang umroh. Yang mabruh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Begitu. Nabi sampaikan dalam hadis riwayat. Imam Muttabarani. Begitu juga Imam Muttirmidi. Man sallal fajra fi jamaatin. Siapa orang sholat subuh berjamaat. Sumayyadzikurulloha ta'ala. Fimu sholahu. Kemudian dia zikir. Baca apa aja. Di tempat sholat dia tuh. Nggak pergi. Sampai terbit matahari. Udah terbit. Nggak langsung sholat. Karena baru terbit. Haram. Kemudian lewat 18 menit. Waktu isrok masuk. Sumayyusollirak. Kemudian sholat isrok dua rokaat. Itu dia dapet ganjaran haji mabru. Haji mabru. Mana lagi ya. Sholat isa berjamaah. Kata Nabi. Man sallal isya'a jamaatan kanakaman haja. Siapa orang sholat isa berjamaah. Ganjarannya kayak orang haji. Isa berjamaah. Wa man sallal fajra fi jamaatin kanakaman ni'taman. Siapa orang yang sholat subuh berjamaah. Subuh doang nih. Nggak dikir. Pulang. Maka dia kayak orang umroh. Ganjarannya. Ganjaran. Banyak kalau ngomongin ganjaran-ganjaran itu banyak sekali. Termasuk juga nolongin orang susah. Ada orang kesusahan. Kita tolongin. Sama. Kayak orang ganjaran haji. Masih banyak lah. Puluhan. Saking sayangnya Rasulullah. Alakulihal. Biar singkat. Ziarah ke orang tua besar ganjarannya. Terlepas sudara mau ganjarannya kayak orang haji atau tidak. Sudara ziarah ke orang tua besar nilainya. Itu begitu. Yang kedua waktu. Waktu ya. Waktu. Waktu yang terbaik ziarah Jumat. Dari mulai Kamis Asar sampai Jumat nih. Dari mulai Kamis Asar. Yang disebut Jumat tuh. Sampai malam Sabtu. Sampai solat subuh Sabtu. Menjelang terbit matahari. Itu masih keberkahannya dapat. Sampai kata imam. Allah Masjid alaikum Muhammad. Allah Masjid alaikum Muhammad. Sabit al-Bunani. Kenapa jarannya Sabtu subuh. Masih ketemu dengan almarhum. Dengan baraka Jumat. Begitu. Yang penting belum terbit matahari. Maka Jumat itu adalah hari yang paling besar. Kita ziarah kepada orang tua. Tapi. Sudara jangan terpaku dengan hari. Maksud saya ketika kita Jumat enggak bisa. Karena Indonesia liburnya bukan Jumat. Minggu. Udah sudara Jumat enggak bisa. Minggu enggak apa-apa. Yang penting. Ziarah. Begitu dah. Yang penting. Ziarah. Jangan kagak. Alangkah jahatnya. Orang tua. Di mata agama jahat. Di mana jahatnya. Keragunan. Timbang akurin muka doang. Dengan buyutnya. Diajak anaknya. Diajak. Keragunan. Kedupan diajak. Kepuncak diajak. Ke Bali diajak. Ke Anyer diajak. Ke Cerita diajak. Kemana tempat hiburan diajak. Kelombok diajak. Tempat hiburan. Tapi ke kubur baba amaknya-nya. Ora pernah diajak. Ini orang paling jahatnya orang. Tarjun najata. Walam tasluk masa likaha. Inna safi natala tejeri. Analia basi. Anda pengen anaknya soleh. Tapi prosedurnya yang anda tempuh. Salah. Nimpi. Sebab perahu tidak bisa berjalan di daratan yang kering kerontang. Tempat hiburan gak usah diajak. Karena ntar udah gede juga bisa jalan-jalan sendiri. Begitu ke mall kemana. Nggak usah diajak. Ntar udah gede mengeluyur. Ini ke tempat kuburan baba amaknya. Biar anak ini tahu engkongnya ini. Rumah yang ditempatin oleh dia ini. Adalah rumah dari engkong. Ini loh engkong. Dia itu rumah babak ini. Ayah ini dari engkong. Biar dia ada syukur. Itu maka gak boleh tahu kuburan engkongnya. Ntar kita mati. Anak kita gak ada yang ziarahin. Jangan salahin. Karena kita gak bener sama anak kita. Enggak diajak ziarah ke kubur orang tua. Kagak bener nih bapak yang model kayak begini. Kemal di kasih duit. Dia mau jalan-jalan kanyar kasih duit. Kekuburan orang tuanya. Minta duit timbang lima ribu doang buat beli es. Kagak ada. Ini orang tua paling jahatnya orang tua di mata agama. Masa buat agama gak mau dia bela. Tapi buat dunia yang gak ada manfaatnya. Dia bela-bela. Ini jahat orang tua yang model kayak begini di mata agama. Tuntun anak kita. Waktunya ada. Gak bisa Jumat. Bisa apa-bisa apa. Ajak dia. Ziarah inilah kuburannya. Biar dia tahu. Biar dia tahu. Kenapa kita bisa tahu makamnya Anu. Buyut kita di Anu. Makamnya ada buyut kita di Majalengka. Ada namanya Pangeran Muhammad. Makamnya buyut kita ada di atas Sumedang. Namanya Pangeran Syihabuddin, Pangeran Sumedang. Kenapa? Karena kakek nenek kita diajak kemana tempat buyut-buyut kita. Sampai kita diajak ke Pangeran Jaga Lautan. Dikenalin ini ngkong loh. Ini ngkong loh. Sampai ke Pangeran Aryawang Sakara di Serpong. Ini ngkong loh. Sampai Seksiri Wulung diajak. Ini ngkong loh. Sampai kemana aja. Kenapa? Karena ini namanya dididik. Supaya kita mengenal datuk-datuk kita. Supaya tidak salah. Jangan kita jadi orang tua. Enggak memperkenalkan di mana. Kubur-kubur. Daripada kakek nenek kita. Ajak dia. Ongkosin dia. Punya duit. Bangka. Allah bakal ganti pelipat-lipat ganda. Sampai. Di dalam kitab Tambihul Ghafilin dijelaskan. Ittafakwa ashabu Rasulullah. Sallallahu alaihi wa sallam. Ala anna min asbabi ziqim maishyatab kaddu'an. Di dua di deh. Sepakat seluruh sahabat-sahabat Rasulullah. Yang berjumlah 124 ribu orang. Di antara serapnya jalan rejeki kita. Karena kurang kirim doa. Kepada orang tua. Kurang mau ziarah ke kubur babak dan ennya. Kalau ada waktu. Dekat kuburannya. Tiap minggu. Kalau enggak kuat. Dah baciasin aja dari rumah. Namanya. Zaman sekarang kan pakai paket namanya. Eh. JNE. Ya udah JNE aja. Jauh di Lombok. Kita adanya di Maharta. Udah JNE aja dah. Karena enggak ada duitnya. Apalagi zaman sekarang. Sweb lagi. Nambah biaya. Repot. Udah enggak. Jangan enggak. Kita jadi. Mau nyari apa kita di dunia. Dunia ini bukan sekali hidup. Dua kali. Kita dua kali hidup. Sekali hidup di dunia. Sekali hidup di akhirat. Di dunia. Negeri bercocok tanah. Akhirat. Negeri memanen. Apa yang kita panen di sana. Itulah yang kita tanam di dunia. Buat apa kita duit. Kerja capek-capek. Kalau bukan buat memperkenalkan anak. Dimana kubur nenek dan kakeknya. Jahat orang tua model begini. Jahat di mata agama. Jahat. Ajak ziaran. Akhirnya kita mengalami degradasi keagamaan. Kalau zaman dulu saudara. Ada pohon mangga. Buahnya mangga. Ada pohon rambutan. Buahnya rambutan. Ada pohon duren. Buahnya duren. Tapi kita mengalami zaman akhir. Ada pohon mengkudu. Namanya buah pacek. Antara pohon dan buah beda. Bapaknya demen tahlilan. Anaknya menentang. Bapaknya demen maulid. Anaknya menentang. Inilah zaman akhir. Gara-gara siapa? Kita orang tua. Yang tidak memperkenalkan agama. Dengan benar kepada anak-anak kita. Dan kita bakal dituntut oleh Allah. Dan ini bahaya. Mumpung masih ada waktu. Mumpung masih Allah kasih hidup kita. Ayo. Kita jangan tidak. Anak-anak kita bimbing. Sewain mobil. Untuk ziarah. Ke kubur baba. Dan enyaknya. Enyak kita. Itu penting. Insya Allah hidup saudara semuanya barakah. Amin. Ya Rabbul Alemin. Segini aja. Masih banyak. Padilah-padilah yang sebetulnya. Tapi sudah malam. Wallahu'ala biswa. Kita baca fatihah. Yang kemudian. Sudah wind饮th atamento. Yang kemudian. Yang kemudian. Yang kemudian.